Oke, selamat pagi teman-teman semua ya di channel Youtube Ponek Surabaya. Kembali bertemu dengan saya kembali pagi hari ini ya di edisi tanggal 25 bulan Juni ya, 2024 ya. Oke, semoga bisa membantu teman-teman semua ya acara yang kita bersempat setiap hari, setiap pagi ya untuk memberikan informasi-informasi, analisa-analisa dan juga setiap pagi kita untuk bisa memberikan hasil yang terbaik tentunya untuk teman-teman semua. Oke, stay tune terus, berikan dukungan kepada kami ya dengan memberikan like dan share kepada teman-teman semua dan jangan lupa untuk membutuhkan lonceng notifikasi ya, bila ada video-video yang terbaru seperti pagi hari ini ya sehingga teman-teman tidak ketinggalan tentunya. Oke, kita akan langsung saja pada acara kita ya, tadi ini dari beberapa sesi ya, sesi pertama tentunya adalah signal pagi ya, memberikan peluang-peluang untuk pagi hari ini ya kepada teman-teman semua ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana review pergerakan market analisa kemarin ini ya, dan juga bagaimana pergerakan untuk hari ini ya, dari segi teknikal dan juga dari segi fundamental ya. dan juga dari ketinggalan kita juga memberikan notifikasi berita-berita ekonomi apa saja yang menjadi dirilis hari ini ya, jadi teman-teman untuk bisa mempersiapkan lebih baik lagi ya, untuk persiapannya. Jadi teman-teman saya harapkan dengan acara ini bisa lebih memaksimaliskan lagi ya, untuk hasil dari foto beliau teman-teman semua ya. Oke, kita langsung saja pada, oke kita perhatikan di sini untuk ke bridging ya, untuk ide kanseng. Kita lihat di sini ya, sudah surplus nih ya, kita kurangin dulu ke sini ya. Oke, kita sisal satu. Kemudian yang kedua ya itu adalah di pasangan dolar-yen nih ya, kebetulan sebalik naik ya, mendekati level 160 ya, untuk yen. Karena kita menggunakan emerging, ini cukup menarik, ini kita bisa coba memanfaatkan ya. Jadi, sebetulnya kita harapkan bisa lebih maksimal lagi. Oke, untuk endek kanseng, kita hold dulu, kita berpindah kepada patah uang yen, dari Jepang ini ya, cukup menarik. Saya coba untuk tampil posisi baru lagi. Ya, sudah ada posisi, dua posisi. Kemudian, selanjutnya, seperti biasa, saya selalu mendapatkan signal dari AmiEffects ya. Ini cukup menarik nih. Pagi hari ini saya dapatkan signal untuk commodity oil ya. Quality oil, ada signal untuk potensi jual ya, dengan target di 7786 ya. Oke, kita cek dulu, ini pemakaiannya sangat mudah sekali ya. Jadi, signal ini, tentunya teman-teman nggak usah khawatir ya, dengan aplikasi ini, signal ini. Karena di situ kan selalu ada namanya back profit dan stop loss ya, ini batasan ego. Jadi, nggak usah khawatir ya. Di sini kita lihat untuk oil, target di 7786, kemudian untuk stop loss di 81.53 ya. Ini kita coba ambil untuk, kita gunakan di sini ya, untuk pemakaian lotter kecil. Ini karena nilai dari commodity oil, ini cukup, nilainya cukup besar ya. Tentunya harus menyesuaikan dengan tentunya nilai yang harus kita pakai ya, untuk merangkansi. Sehingga karakter dan juga over nilai dari perhitungan pergerakan market. Pips ini ya, ini juga cukup penting bagi teman-teman, juga harus memahami ya, bagaimana nilai dari produk yang kita tradingkan nih ya. Bagaimana misalnya forex beda dengan commodity gold ya. Commodity gold juga berbeda dengan commodity oil ya, ini yang harus diperhatikan ya. Oke, kita lihat di sini untuk ambil posisi individual ya. Saya ikuti. Kemudian kita ambil untuk BP ya. Di 7786 ya. Oke. Kemudian kita lihat di sini untuk stop loss di 8153 ya. Ya, oke ya. Sudah terhubungi. Oke, demikian untuk signal pagi kita di pagi hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Ya, tetapi saya inginkan apa yang kita berikan ini sepatu referensi ya. Tentunya apapun hasilnya bagi produk-produk yang mengikuti signal ini juga memiliki tanggung jawab penuh ya. Karena di dalam badan yang berjangka selalu memiliki peluang dan resiko yang sama besar ya. Oke, kita langsung saja kepada commodity gold nih ya. Ini cukup menarik. Ini cukup menarik polaritas pergerakan di hari Jumat kemarin ya. Bagaimana harga sempat menyentuh di harga tertingginya dalam beberapa minggu terakhir ya. Ini ya, sempat di 2368 ya. Akhirnya anjlok turun ya. Ini sampai di level 2320 ya. Ini cukup menarik di sesi mendatangi market Eropa ya. Ini Amerika ya. Ini sempat turun cukup banyak ya. Walaupun di market sesi Asia ya. Ini sempat pulis ya. Cukup tinggi ya. Ini kita lihat ini apa yang menjadi penggerak untuk pergerakan di hari kemarin ya. Oke, kita lihat di hari Jumat kemarin. Garga gold sempat turun tajam ya. Dicebatuan karena data PMI manufaktur dan jasa Amerika Serikat yang tumbuh lebih tinggi pada bulan ini ya. Terutama sektor jasa ya. Dan juga rilis menunjukkan perekonomian Amerika Serikat yang masih cukup kuat. Sehingga meredupkan eksperiasi pemangkasan cukup bunga yang sebanyak dua kali pada tahun ini ya. Sehingga tentunya membuat dolar menguat ya. Dan juga tentunya pembeli tinggul ini sempat turun tajam ya. Tentunya dengan peluang satu kali ya pemangkasan cukup bunga tahun ini ya. Ini tentunya membuat dolar Amerika sedang diperkasan ya. Jadi dengan kemarin ada beberapa alternatif ya. Diperkirakan akan dua kali ya. Tetapi dengan data-data ekonomi yang muncul kemarin ya. Ini tentunya memperdukkan peluang pemangkasan cukup bunga ya. Di tahun ini yang tiga perlu berpeluang satu kali aja ya. Untuk hari ini diperkirakan untuk level support ya. Di 2.315 ya. Ini jadi level support sementara untuk hari ini ya. Dan terjadi break. Ini tentunya akan memicu adanya koreksi kembali ya. Di waspadai teman-teman. Untuk range trading hari ini ya. Untuk mata uang. Selain itu komoditi gold ada di level 2.360 sampai di 2.315 ya. Ini adalah pergerakan untuk range yang bisa kita manfaatkan di hari ini. Oke kita lihat di sini untuk komoditi oil ya. Komoditi oil ya juga sempat anjok turun ya. Ini juga disembakkan karena beberapa hal ya. Yang pertama tentunya mengumpatnya dolar Amerika Serikat ya. Ini karena beberapa data-data ekonomi yang jumpa kemarin. Dan juga aksi profit taking ya. Kita lihat dalam beberapa hari terakhir sempat mengalami kenaikan yang cukup gajam untuk komoditi oil ya. Aksi profit taking tersebut tentunya diambil oleh para pelanggu pasar ya. Setelah mencetup level tertingginya dalam 7 pekan terakhir ya. Untuk harga oil ya. Meskipun demikian, harga oil sukses penyakit penguatan dan pertahan di atas 80 dolar per barrel ya. Ini tentunya berkat lonjakan permintaan bensin di Amerika Serikat ya. Ini apakah akan kembali turun ya. Ini tentunya, ini kita lihat itu range perdagangan ada di 81,77 dan di 80,10 ya. Berpergerakan di hari ini. Oke, kita lanjut untuk bergerakan di pasangan mata uang euro-dolar ya. Euro-dolar kita lihat di sini juga sempat anjilok turun kembali ya. Ini pada pedangannya yang dicumpat karena melambatnya PMI manufaktur di sungai euro ya. Hal tersebut tentunya membanding terbalik ya. Dengan Amerika Serikat yang berdampak pada perbedaan kebijakan moneter yang bisa ditampil oleh masing-masing balik sentral ya. Bagaimana ICP kemungkinan akan memakai sekumbungan lagi ya sementara defekt akan menangkap lebih lama ya. Tentunya perbedaan pandangan tersebut ya. Tentunya memberikan tekanan cukup signifikan ya. Untuk pergerakan di mata uang euro ya. Sementara untuk level kunci hari ini ya. Di level support ada di 1.068 ya. Dan di level support untuk hari ini ya. Bila tidak menjadi perikot kebetulan ada peluang untuk terkoeksi naik ya. Dengan target di 1.0790 ya. Untuk pergerakan hari ini di mata uang euro. Kita lanjut untuk pergerakan di mata uang euro ya. Postering juga sempat mengalami tekanan penurunan ya. Setelah mencapai ke level terendahnya 5 pekan ya. Setelah BIOI mengindikasikan suku buang kemungkinan akan dipangkas di bulan Agustus mendatang. Selain ini melambatnya PMI jasa di Inggris juga menambah tekanan ya terhadap postering ya. Juga ini kontradiksi dengan mata uang dolar Amerika Serikat ya. Yang judul akan menahan cukup lama ya. Sebuah bunga tingginya dan hanya berpeluang satu kali ya. Pemangkatan dunia sebelumnya lebih dari tiga kali. Ini tentunya memberikan penguatan ya terhadap dolar Amerika Serikat. Tetapi justru di mata uang postering ini ada peluang untuk pemangkasan ya. Dua hal tersebut tentunya memberikan tekanan turun ya kepada mata uang postering. Pergerakan hari ini diperkirakan masih berpotensi turun ya. Dengan indikator teknikal kita ya. Ini masih berpotensi menunjukkan kondisi market beris ya. Dan juga didukung oleh kita-berita ekonomi lainnya ya. Oke kita lanjut untuk pergerakan di pasangan mata uang dolar yen ya. Dolar yen kembali merangkak naik kembali ya. Berdekati level 160-nya sebagai level intervensi dari BUG ya. Karena tentunya pergerakan dari data-data ekonomi PMI Amerika Serikat dan ekspetasi sungguh bunga. The Fed ya ini membuat dolar yen naik tajam pada perdagangan hari dari Jumat kemarin ya. Sehingga berdekati level 160 ya. Ini perlampakan level tertinggi ya. Sejak 29 April ya level tersebut. Jadi apakah akan dicapai kembali ya untuk bulan ini ya. Dengan adanya hal tersebut tentunya kita harapkan ada intervensi ya. Dari BUG kembali ya. Tentunya untuk memuatkan Jepang ya. Di sini kita berhubungan ada peluang yang kita bisa manfaatkan ya. Di level 160 ya bagi teman-teman yang mungkin mencoba-teman trading averaging ya. Ini bisa dimanfaatkan untuk peluang di pasangan mata uang dolar yen ini ya. Oke kita lanjut untuk pergerakan di indeks saham Nasdaq ya. Oke kita lihat di sini untuk Nasdaq ini cukup ada penurunan profit taking ya ini ya. Setelah mencapai level termini sepanjang masanya di 2020.381 ya. Ini untuk Nasdaq kembali terkoeksi turun ya. Ini disebabkan karena salah satu komponen saham Nasdaq yaitu BIDIA ya. Ini yang kemarin membuas kenaikan yang cukup tinggi. Hari Jepang kemarin sempat mengalami penurunan ya. Ini BIDIA berdampak kepada pergerakan untuk indeks saham Nasdaq yang juga ikut mengalami penurunan ya. Tetapi penurunan tidak terlalu besar ya karena masih ditopang oleh data-data perekonomian Amerika Serikat yang menunjukkan cukup kuat ya sehingga peluang pemahasan cukup bunga berpeluang kecil ya. Sehingga tentunya memberikan jawab positif ya kepada pergerakan untuk indeks Nasdaq di hari ini ya. Ada potensi untuk mengalami kembali koreksi naik ya dengan Jumas Pandai untuk level support hari ini di 19.890 ya. Pergerakan support di hari ini ya. Oke demikian untuk informasi pergerakan market di pagi hari ini ya. Kita akan lanjut kepada berita ekonomi apa saja ya yang menjadi penggerak untuk hari ini ya. Di edisi tanggal 24 Juni ya, 2024 ya. Ya jadi diawali di siang hari nanti ya dari negara Jerman ya. Ini melaporkan-laporkan untuk itu bisnis kemerdekan ya di pukul 15.30 di Indonesia Barat ya. Ada penurunan ke sini, forecast untuk nanti siap ya. Sebetulnya akan menekan pergerakan di patah wakil Europe ya. Kemudian untuk malam-malam hari ya, ini ada pidato dari akhota ICB ya, 20.00 dan 21.15 ya. Ini tentunya akan jadi juga penggerak untuk patah wakil Europe ya. Dan untuk berita dari Amerika, ini tidak ada, yang cukup besar ya, untuk nanti malam ya. Kemudian yang terakhir dari Europe kembali ya, 2022.30 ya, ada juga kembali pidato yang kita ICB ya. Oke demikian untuk informasi penggerak berita ekonomi hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Ikuti terus acara-acara di channel Youtube online Surabaya. Oke semoga sukses bagi rendeng hadiah ini dan selamat pagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.